Hey hallo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat sebuah meja dengan desain pada bagian sudutnya itu round atau melengkung Kali ini saya menggunakan plywood merek Hapan yang 18mm untuk rangkanya Dan juga saya menggunakan plywood bending untuk bagian sudut roundnya Ayo bikin sendiri Oke Sobat ABS, ini adalah plywood Hapan Hapan itu adalah panel kayu furniture grade yang sangat populer digunakan oleh para woodworker di Indonesia Dikenal dengan plywood yang memiliki kualitas core yang baik dan padat Sehingga sangat cocok sih untuk digunakan sebagai bahan utama furniture Nah kalau macam-macamnya itu ada plywood, ada blockboard, ada polyester plywood, ada polyester blockboard juga atau melamin Nah kemudian kelebihannya apa sih dari Hapan itu Permukaannya tuh sudah halus 2 sisi, tidak perlu repot mengamplas, menghemat waktu permukaannya rata dan tidak bergelombang atau melengkung Tingkat kelurusannya stabil, struktur padat dan proses laminasinya pun mudah dan efisien Bisa langsung di finishing dan karena menggunakan bahan yang berkualitas tinggi maka dipotong pun tidak pecah Oh iya hati-hati juga kalau membeli produk Hapan takutnya ada produk palsu Untuk plywood dan blockboard Hapan itu terdapat print pada produk pada bagian edgingnya Sedangkan untuk polyester ataupun melamin dia itu terdapat lakban merah Hapan Jadi pastikan jangan salah karena banyak oknum-onum yang menjual mengatasnamakan Hapan padahal bukan produk Hapan Nah selanjutnya untuk plywood yang dibanding saya menggunakan merek dari gulung Gulung bending plywood itu mampu untuk menyesuaikan bentuknya dengan baik ketika ditekuk atau dimengkokkan Ada 2 macam arah tekuk gulung ya, yang pertama itu short grain dan juga yang long grain Arah tekuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, jadi pastikan milihnya benar yang short atau yang long sesuai dengan kebutuhan Kelebihan gulung bending plywood itu adalah tidak perlu menggunakan mesin lagi untuk membengkokkan plywood Sehingga mengurangi biaya dan menghemat waktu Tidak perlu teknik curve karena sudah bisa menggulung plywood Simple dan mudah Secara khusus sih menggunakan perkat yang kuat untuk menghasilkan lapisan yang fleksibel dengan radius gulung yang disarankan Ketebalan 5mm hingga diameter 10cm, sedangkan 8mm hingga diameter 15cm Oh iya kalian bisa membeli produk-produk dari Hapan dan juga gulung plywood ini di Dipotropika Sudah saya sertakan linknya di deskripsi di bawah video ini Langsung aja di cek dan langsung aja di check out Oke sekarang yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Oke sobat abes, pertama-tama saya potong dulu papan plywood Hapan 18mm ini secara crosscut Jadi nanti bisa lebih kecil sehingga manageable kalau saya potong lagi secara ripcut di table saw ini Nah setelah di crosscut tadi Nah setelah di crosscut tadi saya lakukan proses ripcut sesuai dengan desain yang saya mau Tapi ini kotak-kotak ya nanti ini akan jadi sebuah kaki meja yang bagian melengkungnya Nanti kita potong, kita garis dulu kita potong menggunakan bensow atau jigsaw gitu Habis itu kita baru akan proses lagi di mesin router dengan mal-malan ya Jadi nanti kita akan proses beberapa kali Nah disini saya sedang memproses untuk bagian crosscut sehingga panjangnya sama persis seperti yang saya mau Dan hasil dari hapan plywood ini kalau dipotong itu halus banget sobat abes Nggak pecah-pecah, jadi oke banget karena plywoodnya padat Selanjutnya setelah proses pemotongannya selesai Saya garis dulu menggunakan mal-malan yang sudah saya bikin menggunakan plywood 9mm Di garis aja nanti garisnya ini akan jadi garis pandu untuk kita potong di luar garis sebelum kita pakai mal-malan lagi untuk kita potong Nah itu mal-malannya dan ini sudah di garis juga sekarang yuk langsung kita lanjut ke mesin table saw dulu Pada mesin table saw ini saya potong secara lurus tapi dengan teknik dipotong di bagian tengah Jadi ini sebetulnya sangat berbahaya sekali Kalau teman-teman tidak berani menggunakan table saw dan tidak mengerti sebaiknya menggunakan jigsaw saja atau langsung menggunakan bensow Tapi untuk mempersingkat karena saya berani dan saya ngerti cara kerjanya table saw Saya potong di table saw untuk bagian lurusnya Sedangkan untuk bagian melengkung atau curve-nya saya menggunakan mesin bensow karena memang saya ada bensow Tapi kalau teman-teman tidak ada bisa menggunakan jigsaw ataupun scroll saw Tidak masalah, intinya kita potong di luar garis sedikit sehingga nanti kita akan ratakan Kita trim menggunakan mesin router di router table menggunakan mata router yang trim Nah ini adalah mesin router table saya Sudah saya pasangi router dengan mata strikebeat yang ada bearingnya Dan mal-malannya saya scrub saja dari atas seperti ini Tidak masalah, tidak usah khawatir bakalan ada lubang bekas scrub Yang penting kita scrub, kita satukan saja Sehingga mal-malannya bisa duduk dengan kuat di atasnya papan yang kita trim Oke, router table seperti ini sangat bahaya sekali ya Sobat ABS Kalau teman-teman tidak mengerti sebaiknya belajar dulu cara kerja si mesin router Karena sangat berbahaya meskipun kelihatannya matanya kecil Tapi kalau kita salah dalam proses mendorongnya bisa termakan sama pisaunya Jadi tetap hati-hati ya Dan ini hasilnya setelah kita proses menggunakan mal-malan dan router table Dan untuk kayu-kayu bagian kaki sudah saya proses semuanya Sekarang kita lanjutkan ke proses selanjutnya Di sini saya off camera sudah potongin plywood hapan 18mm ini Untuk rangka-rangka penyambung antara kaki dan juga nanti kita bikin rangkanya Pertama-tama saya siapin dulu lem dan juga dipaku tembak aja Saya bikin kotak seperti ini Kalau untuk lebarnya kedalaman si meja nanti 30cm totalnya Jadi ini saya proses dulu untuk rangkanya Penghubung papan ini 30cm saya paku Kemudian untuk bagian kaki itu kita satukan juga menggunakan rangka-rangka yang sudah kita potong tadi Totalnya nanti kedalamannya 30cm Tinggal dilem kemudian dipaku tembak aja Fungsinya paku tembak supaya nanti dia tidak gerak lagi pada saat kita lakukan proses penyekrupan Untuk kayu-kayu kita bisa gunakan lem sebagai kontak perekatnya Sehingga lebih kuat lagi Tidak masalah dan itu harus ya memang supaya lebih kuat Kecuali sudah ada finishing melaminnya itu tidak perlu dilem Karena saya rasa bakalan kurang pas juga kalau dilem Mengingat yang dilem adalah finishing melamin bukan kayu-kayu Nah seperti ini sobat abe setelah dipaku tadi Kita lanjutkan dikasih sekrup supaya biar kuat banget gitu ya Tidak perlu khawatir Tidak takut bakalan lepas atau kurang kuat lemnya Karena kita bantu juga dengan sekrup Selain bagian kaki-kaki juga bagian rangka yang sudah kita bikin tadi Kita lakukan proses penyekrupan juga Nah ini adalah hasilnya setelah kita pasang beberapa kakinya Sekarang ini adalah proses untuk pembuatan rangka Atau penghubung bagian yang meja paling panjang Jadi disini saya membuat 4 buah meja dengan 3 ukuran yang berbeda Jadi ada 2 yang sama Sedangkan ini 1 biji yang paling panjang yaitu panjangnya sekitar 1,5 meter Ini untuk rangka tengahnya saya tambahin papan-papan penghubung seperti itu Dilem dibaku tembak kemudian disekrup Jadi pastikan jaraknya sama supaya nanti hasilnya juga siku Dan semua sudah terpasang tinggal dilanjutkan lagi untuk menyatukan antara kaki kanan kiri dan rangka tengah atas dan bawah Ini adalah proses menyatukan kaki kanan kiri dan penghubung atas bawah Jadi sebuah meja yang sudah sesuai desain akhirnya Prosesnya masih sama Saya gunakan lem kemudian ditembak Lalu saya perkuat dengan skrup Teman-teman bisa gunakan skrup yang banyak Supaya memang hasilnya kuat Dan kalau ada bagian yang kurang sejajar Bisa dibantu dengan klaim Lalu disekrup Sehingga nanti pada saat sudah disekrup Hasilnya bisa rata Ini adalah hasilnya setelah selesai kita pasang Untuk rangka-rangkanya ada 4 buah meja Lanjut kita akan proses untuk plywood gulungnya Disini untuk memotong plywood gulung Saya menggunakan table saw Ini proses pemotongannya mirip-mirip dengan motong HPL Karena plywood gulung itu kan lentur Dan cara handlingnya itu mirip dengan ketika kita handling pemotongan HPL di table saw Kalau teman-teman mau pakai alat seperti cutter gitu juga bisa Disayat-sayat sampai akhirnya bisa terpotong Dengan pelan-pelan aja ya Dan ini sudah kita potong plywood gulungnya Sekarang langsung aja kita proses selanjutnya Yaitu di rakit Untuk merakit plywood gulung ini Saya menggunakan lem Kemudian nanti kita paku tembak aja yang banyak Intinya kalau kalian memasang plywood gulung pada bagian round Usahakan roundnya itu tercover semuanya Baru nanti kita sambung di bagian lurus-lurusnya Seperti pada video ini Saya proses dari samping dulu Kemudian menuju round Lalu dipaku tembak di bagian tersebut Pastikan ditekan di bagian roundnya Sehingga bisa nempel dengan rangka dengan maksimal Jadi kelebihannya plywood gulung ini Dia itu bisa mengikuti kontur permukaan dari rangka yang kita bikin Kalau permukaannya round ya dia akan ikut round Tinggal dilem dan dipaku tembak Sehingga nanti bisa kuat dan juga bisa lebih tahan lama Kalau teman-teman mau tambahin skrup lagi Tidak masalah itu akan lebih kuat lagi Tapi pada proyek kali ini Saya lakukan proses pengeliman lalu paku tembak saja sudah cukup Nah ini dia Sobat ABS hasilnya setelah kita pasang untuk bending plywood dari gulung Untuk bagian dalam ya Dan kita akan proses selanjutnya untuk bending plywood yang bagian luarnya Untuk bagian luar prosesnya sama saja Kita pastikan semuanya rata Pertama kali ditempel itu Sehingga pada saat ditembak selanjutnya-selanjutnya Dia tidak akan miring ke samping Lakukan proses pengeliman terlebih dahulu Kemudian kalian paku tembak Dan pastikan pada bagian roundnya itu Tercover dengan sempurna Ditekan lalu dipaku tembak Kemudian karena plywood gulung ini panjangnya sama dengan multiplex Dan mejanya bisa di atas dari 3-4 meter Maka butuh disambung 2 Nah proses penyambungannya sama saja Pastikan pada saat disambung Pertemuannya itu ada pada titik rangka Sehingga bisa dipaku pada bagian rangka yang ada di bawahnya Sehingga hasilnya pun lebih kuat Oke selanjutnya kita potong HPL ya HPL ini kita potong menggunakan table saw Kalian bisa menggunakan alat lain Yang penting kita potong sesuai dengan kebutuhan Dan pastikan dilebihkan Agar hasilnya nanti tidak kurang Untuk edging bagian depan Ini saya potong full utuh untuk HPLnya Jadi tidak ada sambungan di bagian depan Sedangkan untuk bagian belakang nanti Akan saya bikin sambungan untuk HPLnya Jadi lebih hemat HPL Untuk pemasangan HPL Kita bisa lakukan proses pengeliman lem kuning Kemudian di 2 muka di lem Kemudian kalau sudah kering Baru kita lanjutkan untuk proses penempelan Kering sentuh ya sobat ABS Jadi pastikan setelah kering sentuh Kalian langsung tempelkan Menggunakan bantuan kayu Dialign supaya sejajar Dan ditekan-tekan menggunakan kayu Untuk proses trimmingnya Menggunakan mesin trimmer juga bisa Untuk bagian dalamnya Kemudian bagian luarnya juga bisa Kalian bisa menggunakan kikir Ataupun farotek Ini sama saja Yang penting hasil akhirnya itu Bisa bagus seperti ini Kalau kalian lihat Guratan-guratan itu Itu guratannya pada plastik HPL ya Pelindung HPL Bukan pada bagian HPLnya Lanjut untuk bagian Penempelan permukaan HPL Di bagian dalam Ini kita butuh bantuan temen Karena sangat riskan sekali HPLnya sudah dilem Permukaan kayunya sudah kita lem juga Jadi kalau tersentuh secara gak sengaja Maka lem HPLnya bisa nempel Dan kalau dicabut bisa pecah Makanya sangat berhati-hati Dan harus ada penekanan yang ekstra Pada bagian round Sehingga HPLnya bisa nempel maksimal Ke sudut-sudut bagian roundnya Sehingga tidak mudah pecah nantinya Jadi tinggal dibantu dengan Temen satu orang Lalu kita bagian teken-tekan HPLnya Menggunakan Kayu Papan yang dikasihin Dengan kain Supaya tidak gores-gores Nanti ke HPLnya Mengingat HPL ini HPL glossy ya Jadi harus hati-hati Nah kalau teman-teman lihat Di bagian sambungan ini Memang sengaja Saya kurangkan Jadi di akhir Akan saya paskan Dengan sambungan yang Sesuai Karena kalau kita Main feeling aja Lalu ternyata Sambungannya terlalu panjang Susah banget Akan dipotongnya Apalagi kalau Sambungannya kurang sedikit Sekali Nanti nyambungnya Jadi jelek Jadi seperti ini Dan sambungannya pun Itu akan saya taruh Di posisi atas nanti Jadi tidak terlihat Dari depan Sedangkan bagian bawah Terlihat dari dalam Dan depan Itu clean Tidak ada sambungan Jadi pas sambungannya itu Ada di bawahnya meja Oke lanjut Sekarang kita tempel HPL Untuk bagian luarnya Kalau HPL bagian luar Ini lebih gampang ya Sobat Abes Tinggal dipas-paskan aja Tipsnya yang pasti sih Harus disejajarkan pada saat Pertama kali nempel Sehingga pada saat Diurut seperti ini Tidak ke kanan Ataupun tidak ke kiri Sehingga tidak line lagi Jadi kalau misalkan Sudah salah jalan Nanti bakalan rusak HPLnya Masih sama Pertemuan HPLnya Kita sambung di akhir Dan ini dia Untuk proses penempelan HPLnya Sudah selesai di 2 pieces Tinggal kita selesaikan Untuk yang lainnya Langkah terakhir adalah Proses finishing to shear Nah untuk proses finishing to shear ini Saya menggunakan Mesin router dulu Atau trimmer ini ya Dengan mata yang round Jadi disetting Sedemikian rupa Jadi roundnya itu Hanya makan sedikit aja Ke sudut pertemuan HPL Kita akan proses Finishingnya Menggunakan Tusir resin Kita pakai Adonan resin Taleg Dan juga pigment warna merah Lalu dikasih kobal Dan tinggal dikasih katalis Lalu kita aplikasikan Menggunakan Botol plastik bekas Yang kita potong Sedemikian rupa Sehingga hasilnya Bisa mulus Seperti ini Sobat Abes Nah ini dia hasilnya Sobat Abes Setelah proses Tusir Dan jangan lupa Dibesihkan Untuk proses Tusirnya ini Sebelum dia mengering Sehingga pada saat Sudah kering Nanti tidak perlu Capek-capek Membersihkan lagi Oke sobat Ini sudah sampai Ke perusahaannya Dan dibantu Anak-anak kantor Untuk masukin ke dalam Dan untuk akriliknya Saya pesen jadi aja Ke temen Menggunakan base 5mm Dan juga 3mm Untuk bagian Bending sampingnya Untuk memasang pun Gampang banget Tinggal taruh aja Dikasihin double tip Bagian bawahnya Sekaligus merekatkan Dan juga memberikan Bantalan Supaya tidak keras Dan menempelkan Akrilik ke HPL Juga sama Saya menggunakan Double tip aja Toh nanti juga akan Dikasihin Seperti kain Ataupun karpet Di base-nya akrilik ini Sehingga double tipnya Tidak kelihatan Dan ini dia hasilnya Oke sobat abes Thank you banget Buat kalian yang sudah Menonton video kali ini Hasilnya mantap banget ya Saya terbantu sekali Dengan plywood gulung Untuk bagian Meja-meja yang round Seperti ini Kemudian Hapan juga bagus sekali Untuk bagian rangka-rangkanya Dan buat kalian Yang belum tau Apa itu Depotropika Langsung aja Follow instagramnya Disini Serta silahkan di cek Link di deskripsi Di bawah video ini Ada tokonya Yang lokasinya ada di Bekasi Dan langsung aja Check out Thank you banget Buat kalian yang sudah Menonton video kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya